Ya Pak Pirsa setelah mendengar kabar Kejaksaan Agung menangkap tiga hakim yang kemudian sempat memfonis Ronald Tanur bebas begitu ya. Kemudian tadi malam kita mendapatkan kabar bahwa tiga hakim tersebut diduga menerima suap atas putusan bebas yang dijatuhkan kepada Ronald Tanur. Ya sebelumnya juga pihak keluarga ini sudah menyampaikan kekecewaannya dan juga sudah mengadukan pelanggaran etik ke komisi judicial atas ketiga hakim yang tadi malam ini juga kita sudah dapatkan informasi bahwa sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Kita tanyakan langsung Pak Pirsa bersama rekan kami ada Farah Manila yang ada di sana. Farah silahkan. Ya Putri dan juga Pemirsa memang sampai saat ini ketiga hakim yang memberikan ponis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur atas kasus penganiayaan di Nisara Afriati. Sampai saat ini pasti terus dilakukan penahanan di rutan kelas 1 Surabaya Kejati Jawa Timur. Dan sampai saat ini informasi yang kami dapatkan dari pihak Kejati memang pemeriksaan lanjutan terus dilakukan oleh ketiga hakim tersebut dan dilakukan oleh tim penyidik Pitsus Kajakung Republik Indonesia. Informasinya Pemirsa ketiga hakim yang diamankan di sini ini memang masih terus dalam proses pemeriksaan sementara salah satu tersangka lainnya yaitu pengacara dari Gregorius Ronald Tanur ini saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Salimba Cabang Kejaksaan Agung. Dan Pemirsa demikian tanggapannya dari Kepala Kejaksaan Tinggi Mia Amiyati.